Intro Berikut adalah kisah yang paling tidak biasa tetapi menarik tentang bapak babak aneh dalam sejarah orang-orang Yahudi kita yang hampir 2000 tahun yang lalu Tidak sering seorang ratu memutuskan untuk menjadi seorang Yahudi tetapi demikian halnya dengan seorang ratu Iran Helena dari Adiabene ibu kota negara kaya yang membentang di sebagian bekas kekaisaran Asyur yaitu Persia Kuno Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar setengah abad sebelum Hamiddas dihancurkan oleh Romawi Ratu Helena hidup bahagia bersama suaminya Monobas di Adiabene Kadang-kadang pedagang Yahudi biasa mengunjungi Adiabene untuk urusan bisnis Melalui para pedagang Yahudi inilah Helena berkenalan dan tertarik dengan agama Yahudi seiring berjalannya waktu dia menjadi sangat tertarik dengan standar moral Yudaisme yang tinggi sehingga dia mempekerjakan seorang guru bagi dirinya sendiri untuk mempelajari semua yang dia bisa tentang Yudaisme sementara setelah suaminya meninggal kemudian Isates putra bungsu mereka ditempatkan di atas taktah menggantikan ayahnya ini adalah keinginan raja pada saat dia mulai sekarat Isates sama bersemangatnya dengan ibunya untuk mempelajari semua hal tentang agama Yahudi sehingga mereka memperkerjakan seorang saudagar Yahudi bernama Ananias atau Hananiah sebagai guru mereka baik ibu dan anak laki-lakinya sangat terkesan dengan semua yang mereka pelajari tentang Yudaisme sehingga mereka memutuskan untuk melepaskan kepercayaan pagan dari tanah mereka dan mengadopsi agama Yahudi sebagai milik mereka kebetulan seorang cendekawan Yahudi bernama Rabi Eliezer dari Galilea mengunjungi istana Adiabene dengan penuh semangat raja Isates mengundangnya untuk menjadi gurunya yang disetujui oleh Rabi Monobas II atau kakak laki-laki raja Isates juga menunjukkan minat dan ingin mengambil bagian dalam pelajaran dan raja langsung setuju suatu hari ketika raja Eliezer mengajari mereka bagian tentang pentingnya brit milah atau sunat perintah ilahi yang merupakan tanda perjanjian Tuhan dengan orang-orang Yahudi kedua bersaudara itu memutuskan disana dan kemudian bahwa mereka akan mengambil langkah ini untuk menjadi orang Yahudi sejati meskipun mungkin ada risiko bahwa risiko besar bahwa langkah ini akan menyebabkan orang-orang kafir mereka memberontak melawan keluarga kerajaan dua bersaudara ini dengan dorongan ibu mereka yaitu Ratu Helena atau yang dalam bahasa Ibrani namanya adalah Hilni Hamalka mengatur agar mereka disunat dan acara itu pun berlalu dengan cukup damai Ratu Helena dan Raja Isates sangat dicintai oleh rakyat mereka dan fakta bahwa keluarga kerajaan telah mengeluk agama Yahudi tidak mempengaruhi kesetiaan rakyat kepada raja dan ratu mereka atau Permasyuri setelah pemerintahan yang sangat damai selama 24 tahun Isates meninggal kakak laki-lakinya Monobas mengambil alih tahta Adi Abene hubungan yang sangat dekat dan bersahabat berkembang antara orang-orang Yahudi dan negara asing yang diperintah oleh Helena dan Monobas bukan saja mereka secara pribadi sangat saleh dan pengikut yang taat dari Torah dan perintahnya tapi mereka mempengaruhi banyak orang mereka sendiri untuk mengikuti teladan mereka dan memeluk Yudaisme keluarga kerajaan Adi Abene membantu bangsa Yahudi dalam banyak hal seringkali mereka mengirim uang dalam jumlah besar ke Yerusalem baik untuk memenuhi kebutuhan Bet Hamikdas atau untuk membantu orang miskin suatu ketika kelaparan yang dasyat dan sangat parah melanda tanah Yahudi dan segera tidak ada uang tersisa untuk membeli makanan dari negara lain Ratu Helena dan putranya menggunakan sebagian besar sarkas negara mereka sendiri untuk membeli bibijian di Alexandria dan buah-buahan kering di Siprus dan mengirim semua makanan penyelamat ini ke Yerusalem ketika Raja Monobas dikritik oleh beberapa penasehatnya karena menghambur-hamburkan uangnya untuk orang miskin baik di negaranya sendiri maupun di negara Yahudi dia menjawab nenek moyang saya mengumpulkan harta di dunia ini sementara saya mengumpulkan harta untuk dunia yang akan datang nenek moyang saya menempatkan harta mereka di kamar dan harus menjaga mereka dari pencuri harta saya jauh dari jangkauan tangan serakah dan akan aman selamanya harta lelurur saya tidak menghasilkan buah apapun tetapi milik saya terus menghasilkan lebih banyak buah begitulah kesalahan dan kedermawanan Ratu Helena dan putranya dalam misnah kita diberitahu tentang banyak hadiah yang diberikan Ratu Helena dan putranya kepada Betha Migdas yang akan dikenang sepanjang masa misalnya dia menyempatkan lilin emas di atas pintu masuk Betha Migdas yang tidak hanya memiliki cahaya sendiri tetapi juga memantulkan sinar matahari pertama di pagi hari jadi ketika para imam ingin tahu apakah sudah waktunya untuk mengucapkan sema di pagi hari mereka hanya perlu melihat tempat lilin hadiah dari Ratu Helena hadiah lain dari Ratu Helena adalah tablet emas dimana dia memiliki teks sota tertulis selain itu Raja Monobas dan ibunya menyumbangkan gagang emas untuk dipasang pada semua bejana yang digunakan di Betha Migdas pada saat perayaan Yom Kepur suatu kali dalam kunjungan ke Jerusalem Ratu Helena membangun sebuah makam yang indah dimana dia dan putra-putranya akan dimakamkan setelah kematian mereka pintunya memiliki mekanisme cerdik yang membuka setahun sekali pada jam tertentu dan akan menutup sendiri lagi untuk tetap tertutup selama 12 bulan lagi bahkan sekarang bagian dari makam yang indah ini yang disebut makam para raja masih tersisa sebelum kematiannya Ratu Helena pergi ke Yerusalem untuk menghabiskan tahun-tahun terakhirnya tahun hidupnya disana dalam doa dan perbuatan baik menurut tradisi dia hidup sebagai seorang Nezira atau Nasirit ya para Nasir selama 14 tahun untuk memenuhi sumpah yang telah dia buat untuk putranya dan untuk dirinya sendiri bahkan setelah kematian Ratu Helena dan Raja Monobas II keluarga kerajaan dan orang-orang Adi Biani Adi Abeni mempertahankan persahabatan mereka dengan orang-orang Yahudi selama bertahun-tahun Saudara-saudara Faisal